Bismillahirrahmanirrahim Kali ini Ustada akan menyampaikan tokoh materi jilid 4 halaman 18 Tokoh pembelajaran halaman 18 ini yaitu cara membedakan antara huruf hak dan kok yang berharokat kasroh dan bumat Nah contohnya harokat hak yang berharokat kasroh yaitu hei hei Suaranya keluar dari pangkal tenggorokan bagian bawah jadi halus hei hei ha hi hu Ha hi hu Sedangkan huruf ko itu keluar suaranya dari pangkal tenggorokan bagian atas sehingga agak bergetar Ho hi hu Ho hi hu Ho hi hu Ho hi hu Nah kita matikan ya Baik Ustada mulai dari baris pertama ya Sebelumnya kita baca ta'awud dan tersalah bersama-sama A'udhu billahi minash shayqonir rajim Bismillahirrahmanirrahim Baris pertama Wa inna lana lal akhiratawal ula Baris pertama ini ada huruf ho berharokat kasroh ya diperhatikan lagi Wa inna lana lal akhiratawal ula Baris kedua Inna linsanahu liqohalu'an Nah di baris kedua ini juga ada huruf ho yang berharokat dummah Ustada ulangi lagi Inna linsanahu liqohalu'an Baris ketiga Di baris ketiga ini ada huruf ha berharokat sukun Ustada ulangi lagi Baris keempat Fasyaribuna alaihi minal hamimi Nah di baris keempat ini ada huruf ha lagi ya H berharokat fatah Ustada ulangi lagi sekali lagi ya Fasyaribuna alaihi minal hamimi Baris kelima Ustada ulangi lagi Sekali lagi baris terakhir Sekali lagi baris terakhir Wa antum hinaidin tamaduruna Shodak Allahul Azim Allahu marham nabila Quran Demikian pembelajaran pada hari ini ya Semoga menambahkan pengetahuan untuk anak-anak dalam belajar kiraati Tetap semangat belajar Dan semoga Allah meridui usaha kalian dalam belajar Al-Quran Sekian dari Ustada Sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh